Halo... Halo Cupers, selalu... Aduh, senang sekali ya... ...begini menemani anda semua di... Ups, salah... Ups, salah... Saya mau ngerjain orang kali ini... Mau menikah. Kasian sekali. Mau menikah tapi dikerjain sama temen-temennya. Nama korban kita adalah Becky. Ada bermasalah dengan undangan. Kemarin harusnya udah jadi. Tapi kita bilang, masih banyak yang rusak. Mesinya rusak, kertasnya habis. Segala macem kita macem-macemin lah. Sampai dia kesal. Mbak Becky, saya ini Dahlan. Saya pemilik dari... Advertising. Saya mau minta maaf sebelumnya ini. Kemarin kita kan janji hari ini selesai undangan. Bulan ini kan memang lagi musim-musim nikah nih. Mesin kan banyak sekali cetak-cetak undangan. Terima kasih. Nah, banyak pesanan. Makanya kita mohon maaf. Kita bisa minta waktu lagi. Sampai kapan ya, Pak? Karena kan aku seharusnya sudah akhir ini. Insya Allah itu sekitar 25... Bisa jadi. Pak, jangan becanda dong, Pak. Kalau kan kawinannya cuma 30... Berarti masih ada 5 hari lagi kan itu. Tidak bisa, Pak. Kalau kayak gitu caranya. Dari awal, janji Mbak adalah harusnya awal bulan atau akhir bulan. Kalau misalnya sudah dibisain, sudah diiyain, sudah diokein. Harusnya ya harus ditepati dong janjinya. Ya, betul. Makanya sekarang saya telepon ini minta maaf. Kalau bapak nggak sanggup, saya batalin aja. Mbak, dengar saya dulu. Makanya ini kan saya meminta maaf. Saya telepon minta maaf. Karena banyak sekali customer-customer lain yang juga terhambat. Tapi ini kita sudah setengah jalan, Mbak. Karena bahan-bahan sudah kita beliin. Mak, bisa, Pak. Tambah hari lah beberapa lah. Ayolah, serebon lah. Diaduk-aduk lah bahan-bahan lah. Maksudnya nggak bisa, Mbak. Nah, bisa, Bang. Saya tengah kejualan lagi. Itu ada cara pengajuan kiraman. Terus saya mau lanterin. Atau begini. Sebelum 23 jadi itu, Mbak Becky kasih tau dulu undangan-undangan lewat SMS atau Facebook dulu. Eh, Bapak nggak boleh ngasih tau caranya saya ngirim undangan dong, Pak. Ya, maksudnya sebelum... Maksudnya saya ngirim undangan kejualan. Makanya saya kasih solusi, gitu. Ini adalah sama dan resmi dong. Kalau memang Mbak berkeneratan. Ya, Pak, malah. Saya udah lama panjang lebar lagi. Udah saya batalin saja. Kalau luas tinggi, kalau panjang lebar lagi luas tinggi? Nah, ini. Saya udah ngasih majanji bakal. Kalau Bapak pun jangan nganggupin tanggal 20. Yaudah, berarti DP tetap kita ambil. Yaudah. Mau gimana lagi, sayang? Ya, kita minta maaf. Tadi kan kita coba tawarkan beberapa solusi, gitu. Kalau Bapak nggak pernah bikin undangan buat perkahwinan, ya? Makasih ada yang mau tanggal 25 hari sebelum pernikahan. Oh, Mbak. Maaf, Mbak ya. Kalau soal masalah-masalah bikin undangan, kakak Anda pun bikin disayang. Anda tahu, kan? Gak usah. Makanya saya kesitu, kan? Tapi bukan kayak gini. Caranya, dong, Pak. Ya, bagaimana daripada nanti undangan udah jadi tapi mubazir, gitu? Tapi saya minta ngapain? Ya udah. Biar cepat bagaimana, Mbak? Kalau kita kasih undangannya, itu semua dicetak. Tapi namanya kita kosongin, jadi Mbak bisa tulis sendiri, gitu. Nama dan suami. Jadi bisa ganti-ganti pasangan, gitu. Udah, saya lepas aja uang depres saya, nggak apa-apa. Terus Mbak nanti mau bikin di mana? Mbak mau bikin di mana lagi? Saya cari-cara, kayak minggu ini saya udah harus selesai. Kalau di percetakan lain pasti makan waktu 10 hari, Mbak. Saya rapat kayak gini. Jadi karena siapa? Karena cinta, Mbak. Iya. Gak cinta pasti nggak kabin. Udah, saya rapat aja sendiri. Nanti saya mikirin aja caranya. Ya, Mbak Becky jangan marah-marahin saya juga. Saya ini udah stress nih, Mbak. Tolong dong, Mbak. Sekarang saya gimana, Mbak? Marah ya, Pak? Sekarang gara-gara Mbak juga. Kata pegawai saya ada revisi-revisi. Beberapa nggak kelar-kelar. Udah ya, Pak ya. Terima kasih atas solusinya. Tapi saya pengen tau. Saya pengen tau. Jadi, Mbak. Mbak Becky. Jadi saya minta pengen. Langsung dimatiin. Stress dia. Stress sekali. Kita telfon lagi. Jadi, begini. Ini kan. Ayolah, siapa lagi, Pak? Tolonglah. Tangan pendek Rp2,000 lah. Tangan panjang mali yang... Tangan pendek Rp2,000 lah. Tangan panjang mali yang... Isirin undangan 5 hari sebelum RIH, Pak. Ya, pastilah. Sebaik harusnya istirahat. Tidak nge-design yang lain. Bukan hanya undangan aja. Ini ya gini loh. Kita udah telepon minta kasih solusi segala macem. Tapi, ini ya kok *** gitu lah. Jadi, tidak menghargai usaha kita gitu. Tidak menghargai usaha kita gitu. Ya *** lah. Tadi kita telepon baik-baik. Ini ya, Pak. Intinya kenapa saya marah. Pertama, ini udah diundur-undurkan. Oke, kita mundurkan tadi tanggal 21. Kalau memang tidak mau, tanggal 20 lah. Jadilah tanggal 20 lah. Ambil lah. Tidak bisa, Pak. Anda tak menghargai kita lah *** lah. Kayaknya Bapak ada yang perlu emosinya diturunkan. Sebelum bakal ngomong *** ke orang lain ya, Pak. Yaudah gini, besok selesai lah. Kalau besok selesai itu apa, saya nggak tahu. Jadi nanti Ipan aja yang sesara untuk urus. Apa enci lo? Maliangnya. Maliangnya. Saya udah, iya. Maaf, ini namanya di sini betul ya? Dari Becky Bolang ya? Nama Becky Bolang ya? Belok kiri boleh langsung ya? Oh my God. Oh bukan. Oh salah kalau gitu, Pak. Kalau gitu salah. Berarti undangannya ada. Undangan buat Mbak Becky yang ini sudah selesai. Ini dia nih. Calon suaminya membawa undangannya sini. Nih, kalau undangan buat Becky sama Ipan ada. Yang belum itu Mbak Becky Bolang. Belok kiri boleh langsung. Ayo.